Dicoret Timnas U16, Tristan Alif dipanggil klub Eropa. Pemain Qatar asal Indonesia disorot media asing. Belakangan ini berita mengejutkan hadir dalam proses seleksi Timnas U16 Indonesia. Pemain yang mendapat julukan Messi Indonesia, Tristan Alif Naoval, tidak masuk dalam daftar pemain pilihan Bimas Akti dari 28 pemain yang dipilih dalam proses seleksi Timnas U16. Meski begitu, hal ini bisa disebut sebagai keberuntungan bagi Tristan. Karena Tristan menjadi lebih tenang untuk bisa dengan bebas menimba ilmu di Eropa. Sebelumnya Tristan sempat dibuat bingungan pada memilih untuk mengikuti proses seleksi Timnas U16 atau menjemput tawaran dari salah satu klub di Eropa. Waktu yang bertepatan dalam dua agenda tersebut membuat Tristan akhirnya memilih untuk mengikuti seleksi Timnas U16. Namun setelah dipastikan namanya dicoret oleh pelatih Bimas Akti dalam proses seleksi Timnas U16, Tristan pun kembali mendapatkan kesempatan kedua dari klub Eropa yang meminatinya. Lucunya dalam TC Timnas U16 di awal-awal, Bimas Akti sempat memuji Tristan Alif Nova. Menurutnya Tristan Alif adalah pemain yang multi posisi dan mampu bermain di semua sektor. Tapi ternyata tetap dicoret. Setelah mendapatkan kesempatan kedua dari klub Eropa, ibunda Tristan Alif Irma Lansano mengungkapkan bahwa keberangkatan Tristan ke Eropa yang seharusnya dijadwalkan tanggal 20 Mei saat ini bisa diundur menjadi bulan Juni atau Agustus. Sebenarnya sempat berpikir seperti itu. Undangannya telah gugur. Saya yakin kecewa. Karena undangannya untuk 20 Mei kemarin. Tapi setelah berkomunikasi, kita sudah bicarakan tanggal keberangkatan Tristan antara Juni atau Agustus. Demikian kata ibunda Tristan Alif Irma Lansano dilansir dari Indosport.com. Irma menambahkan bahwa klub Eropa yang berminat pada Tristan saat ini bermain di level tertinggi kompetisi. Namun Irma masih belum mau menyebutkan secara spesifik klub yang dimaksudkan itu. Untuk klubnya, maaf belum bisa kami share. Yang pasti klub liga utama di Eropa. Demikian ucap Irma. Melengkapi info bola hari ini, Andrisya Putra kembali menjadi sorotan media asing. Kali ini situs berita olahraga Fox Sport mengakui bahwa Andri merupakan pemain Indonesia yang memperkuat Qatar di ajang Piala Dunia U20 Polandia 2019. Andrisya Putra akan menjalani debutnya di timnas Qatar U20 dalam ajang bergensi junior tersebut. Sebelumnya, ia pernah ditawari untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Namun, ia menolak panggilan tersebut dan malah membela Qatar U19. Bersama Qatar U19, ia bermain dalam 5 penampilan dan mencetak 1 gol. Andri yang masih berusia 19 tahun ini, memang telah menghabiskan beberapa tahun belakangan di Qatar. Dan ia menimba ilmu sepak bola di Aspire Akademi Doha. Qatar sendiri sedang mempersiapkan tim muda yang akan bertarung di rumahnya sendiri pada ajang Piala Dunia U20. Dengan kesempatannya bermain di Piala Dunia U20, Andri memiliki kesempatan terbuka untuk bermain di Piala Dunia U20. Terlebih, jika bisa membawa Qatar melaju lebih jauh, ia akan semakin mendapatkan perhatian di negara tersebut. Pemain kelahiran Luxemawai Aceh tersebut sudah membela Algarava Esi di Liga Sepak Bola Tertinggi Qatar sejak 2016. Andri merupakan rekan steam Wesley Snyder X Inter Milan, Vladimir Weiss X Manchester City, dan Diego Amado pemain X Sporting Lisbon yang sama-sama bermain di klub Algarava. Meski bersanding dengan nama-nama besar tersebut, ia baru mencatatkan dua penampilan sepanjang musim ini. Totalnya, ia bermain selama 68 menit. So, bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!